Biji-nya itu sebenarnya sehatnya luar biasa, biji anggur karena mengandung antioksidan yang sangat tinggi justru di biji-biji dan kulitnya. Kita akan menghias fruit pie-nya. Pai sebenarnya sih namanya adalah fruit tartlets. Kalau kecil soalnya namanya jadi tartlets. Ini tadi yang sudah saya panggang. Jadinya seperti ini. Nah ini Anda harus dinginkan dulu sama sekali ya sebelum mencoba dikeluarkan dari loyangnya. Kalau enggak nanti dia akan pecah, akan patah, gampang patah kalau dia masih hangat. Oke, nah ini di depan saya sekarang. Oke, Anda lihat. Oke, kita akan mulai dari sebelah sini. Ini adalah buah plam atau orang Belanda biasa nyebutnya primen. Yang ini nih. Nah, ini biasa ada di spekuk juga, ada di kue lapis dan sebagainya. Nah, kemudian ini adalah sawo, ini adalah melon, ini adalah redcurrant, mangga, blackberries nanti saya bahas. Ini adalah lengkeng, anggur merah, anggur hijau, buah ceri, kiwi, jeruk, ini adalah strawberry, ini adalah grapefruit, ini adalah, wala saking bayang mulai ribet nih, ini adalah buah peach, ini adalah blueberry, pisang, dan ini saya agak cheating sedikit nih, agak bohong-boongan sedikit, semuanya buah kecuali ini adalah kacang sebenarnya, kacang dicampur sama coklat. Menurut saya juga lucu juga kalau gitu ya. Oke, nanti saya bahas lagi mengenai buah-buahannya. Sekarang saya akan mendemokan bagaimana membuat yang versi anggur hijau ini dan yang strawberry, yang betul-betulnya kayak bunga gitu. Anda siapkan, ups, Anda siapkan di sini ada krim, krim yang terbuat dari pelah. Oke, terus kita siapkan anggur hijaunya, ini kita belah jadi empat. Walaupun sebenarnya bijinya itu sebenarnya sehatnya luar biasa, biji anggur, karena mengandung antioksidan yang sangat tinggi, justru di biji-biji dan kulitnya. Kemudian, ini kita tempel seperti ini, pertama bagian ujungnya dulu, kita kelilingi. Kalau udah muter pertama, atasnya lagi. Kita taruh horizontal, minta, ini kita taruh atasnya. Nah loh, jadi deh. Oke, kalau strawberry itu sama juga, jadi kita potong, daunnya kita buang, terus kita cuci. So, sorry, terbalik. Maksudnya adalah cara membersihkan strawberry. Dengan daun-daunnya, kita cuci, kita bilas di air matang ya, pakai air matang. Kurang lebih tiga sampai empat kali, tiap kali dibuang. Supaya ada rambut-rambut halusnya ini, semua itu terbuang. Baru kita potong bagian hijaunya. Karena kalau kita cuci di ini, kita buka, nanti aroma sari dari strawberry-nya itu terbuang, sayang. Dibagi empat gitu. Kemudian, bagian dalam dari buah strawberry-nya, kita taruh begini. Hampir persis sama seperti menyusun yang anggur tadi. Nah, dan atasnya juga kita tinggal taruh begini. Kalau misalnya mau bulat juga atasnya, saya lagi enggak ada nih. Kita atasnya pakai buahnya. Ya, pada prinsipnya sih, yang Anda bisa lakukan, Anda bisa dari satu buah itu pakai satu buah. Satu pie, satu macam buah atau satu pie tinggal dicampur. Kalau kreatifitasnya itu sih, terserah Anda. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax